Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini aku persembahkan Buat teman-teman yang melihat aku Menonton videoku sekarang Kalian tau gak aku tuh siapa? Aku adalah cewek Indonesia yang berasal dari Malang Jawa Timur Tepatnya di Malang Selatan Dan pada saat itu juga Aku lulus dari bangku sekolah SMA Aku tuh bingung mau ngapain gitu ya Aku Sama ibuku Disuruh kerja di Indomaret Waktu itu aku tuh kerja di Indomaret ya Apa-apa tuh ganti Kayak minus Minus ini ganti Barang hilang ganti Kasiran kurang ganti Nah Aku tuh kerja disitu sekitar Kurang lebih satu tahun Dan setelah satu tahun itu Kayak sekitar umur 17 tahun Aku kerja di Indomaret Setelah itu aku langsung cabut Mau gak mau Suka gak suka Aku harus jadi TKW Taiwan Oke Sebelumnya Perkenalkan dulu ya Nama aku tuh Arom Ayu Aku adalah Anak ketiga bersaudara Bapak dan ibuku itu Adalah Seorang buruh Buruh biasa Dan aku tuh bingung Aku tuh mau kerja apa ya Agar bisa ngebahagiain Orangtuaku Dengan gaji yang besar Sedangkan aku Mau kuliah Gak ada biaya Mau ngelanjutin Sekolah Sambil kerja di Indomaret Nanti Malah bingung Soalnya Kalau kerja di Indomaret Itu kan Kerjanya itu gak tentu Kadang masuk pagi Kadang masuk sore Ya kan Nah Daripada aku bingung-bingung nih Mau kerja apa Cuma lulus SMA Ya gak Mau gak mau Aku umur 18 Harus Kerja Dan waktu itu Yang dalam fikiranku itu Adalah negara Taiwan Dan Berada di tengah-tengah Bapak dan ibu Merupakan Suatu keindahan Yang tak ternilai Harganya Meskipun dari Keluarga sederhana Tapi Kasih sayang Yang diberikan Padaku Itu Lebih dari Segalanya Di usia Aku kini Ya masih Muda ya Aku tuh Harus Bisa Harus Bisa Membantu Keluarga Aku di rumah Terutama Ibu Yang sudah Mengelahirin aku Dan dia Susah payah Untuk Membesarkan aku Dan Bapak aku Yang mencari Nafkah Untuk Aku Waktu aku Kecil Gimana Aku bisa Sekolah Nah Setelah Lulus sekolah Aku tuh Harus bisa Membahagiakan Dan Membalas Apa yang Mereka Perbuat ke aku Sebagai TKW Itu adalah Bukan cita-cita Aku Kebanyakan Orang mendengar Pekerjaan Sebagai TKW Itu Entah Apa yang Dalam Fikirannya Apakah Rendahkah Tak Berkelaskah Bahkan Pekerjaan Yang Sungguh Tak Terampil Nilainya Selain Besarnya Dollar Kalian Tak Tak Pernah Tahu Dan Mengerti Tanpa Kalian Sendiri Yang Mengalaminya Gimana Suka Dukanya Kerja Di Sini Di Taiwan Taukah Kalian Kami Melakukan Pekerjaan Yang Halal Di Setiap Tites Keringat Kami Bukan Dari Hasil Korupsi Ataupun Mengemis Toh Pekerjaan Yang Kami Lakukan Di Sini Telah Memberikan Kehidupan Yang Lebih Layak Di Kampung Halaman Apakah Kalian Pernah Membayangkan Gimana Sih Rasanya Perempuan Merantau Ke Negeri Tetangga Pergi Jauh Dari Keluarga Semata Mata Hanya Ingin Melihat Keluarga Di Rumah Bahagia Tanpa Kekurangan Apapun Tanpa Kekurangan Ekonominya Sudah Lima Tahun Aku Bekerja Sebagai TKI Di Taiwan Setiap Harinya Aku Sudah Ngerasakan Pahit Pahit Manisnya Kerja Di Sini Aku Jarang pulang Ke kampung Halaman Bukan Aku Tak Tak Sayang Ataupun Rindu Sama Keluarga Ku Bapak Dan Ibuku Tapi Memang Inilah Resiko Yang Aku Terima Sebagai TKI Mereka Yang Menjadi Penguatku Ketika Aku Di Saat Jenuh Dengan Semua Pekerjaan Ini Sebenarnya Kalian Harus Tahu Menjadi TKI Itu Bukanlah Cita-citaku Karena Keterbatasan Ekonomi Yang Memaksa Aku Untuk Bekerja Di Sini Setiap Harinya Aku Harus Sabar Dan Ikhlas Agar Aku Dimudahkan Jalanku Untuk Menuju Kebahagiaan Oleh Allah Allah Senantiasa Bersama Kita Dengan Hamba-hambanya Yang Sabar Dan Ikhlas Cuma Bisa Berdoa Dan Berserah Diri Padanya Setiap Pekerjaan Pasti Ada Resikonya Setiap Kesuksesan Pun Juga Ada Resikonya Sabar Dan Ikhlas Dan Berpikir Positif Dapat Menjadikan Hidup Lebih Indah Ya Ya Allah Aku Memohon Kepadamu Kebaikan Pekerjaan Ini Dan Segala Kebaikanmu Adalah Di Dalamnya Dan Aku Berlindung Kepadamu Daripada Keburukan Pekerjaan Ini Amin Mungkin Kalian Hanya Tahu Enaknya Saja Tetapi Kalian Tidak Akan Pernah Tahu Keseharian Yang Aku Lakukan Disini Keseharian Yang Kami Jalani Disini Seperti Apa Walau Terkadang Kalian Selalu Berpikir Negatif Terhadap Kami Kami Para Pahlawan Devisa Berjuang Untuk Keluarga Kami Para Pahlawan Devisa Pergi Jauh Dari Keluarga Pergi Ke Negeri Sebrang Negeri Tetangga Hanya Untuk Melihat Keluarga Di Rumah Baik Baik Saja Keluarga Di Rumah Bahagia Tidak Kekurangan Perekonomian Sama Sekali Kami Para Pahlawan Devisa Bekerja Mulai Dari Pagi Sampai Pagi Lagi Tetapi Kami Tidak Pernah Mengeluh Kami Ikhlas Menjalannya Kami Para Pahlawan Devisa Yang Selalu Dianggap Sampah Negara Kami Para Pahlawan Devisa Yang Selalu Dianggap Sebelah Mata Dan Selalu Direndahkan Tetapi Taukah Kalian Perjuangan Pahlawan Devisa Rela Sangat Rela Menahan Rindu Bertahun Tahun Rela Meninggalkan Keluarga Yang Dicintai Bahkan Kami Para Pahlawan Devisa Tidak Bisa Pulang Ketika Orang Yang Kami Cintai Orang Yang Kami Sayangi Dipanggil Oleh Sang Pecipta Kami Tidak Bisa Melihat Cenajah Mereka Untuk Yang Terakhir Kalinya Karena Kami Masih Terikat Oleh Kontrak Kerja Betapa Besar Pengorbanan Para Pahlawan Devisa Bahkan Ketika Sakit Kami Tetap Bekerja Bekerja Dan Bekerja Ketika Komunikasi Dengan Keluarga Kami Selalu Bilang Bahwa Kami Disini Baik-baik Saja Disini Kami Sangat Bahagia Kami Tidak 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 Menunjukkan Kesedihan Kepada Mereka Yang kami Inginkan Hanyalah Melihat Kebahagiaan Mereka Walau Sebenarnya Hati Kami Menjerit Menangis Apalagi Bulan Romadon Telah Datang Apalagi Hari Kemenangan Telah Tiba Betapa Sedihnya Hati Kami Namun Kami Tetap Bertahan Karena Kami Yakin Pahit Manis Yang Aku Lalui Para Pahlawan Devisa Akan Indah Pada Waktunya Dan Seandainya Kalian Ada Di Posisi Kami Mungkin Kalian Gak Akan Kuat Gak Akan Mampu Gak Akan Sanggup Dengan Menjadi TKW Di Luar Negeri Kami Bisa Mengurangi Pengangguran Di Negara Indonesia Negeri Sebrang Iya Negeri Sebrang Adalah Tempat Kita Bernaung Dan Bukan Hitungan Bulan Lagi Tapi Tahunan Taukah Kalian Kami Rindu Kampung Halaman Tapi Kami Pendam Menjadi Seorang TKI Itulah Bukan Cita Cita Aku Tetapi Apalah Dayaku Untuk Menolak Semua Ini Tidak Ada Jalan Lain Selain Aku Harus Jadi Seorang TKI Percayalah Allah Selalu Bersama Kita Allah Selalu Melindungi Kita Dalam Keadaan Apapun Jangan Pernah Melupakannya Selalulah Ada Didekat Allah Dan Berdoa Dan Tetap Semangat Untuk Mencapai Impianmu Walaupun Banyak Orang Yang Menghina Banyak Orang Yang Tidak Suka Dengan Ku Gak Bapak Aku Terima Asalkan Kita Bekerja Mencari Uang Yang Halal Dan Baroka Berkah Berkah Untuk Keluarga Di Indonesia Tercinta Jadikan Jadikanlah Yang Yang Kita Lakukan Hari Bermanfaat Untuk Semua Orang Dan Keikhlasan Hati Jangan Pernah Merasa Iri Dengan Orang Lain Belajarlah Untuk Menerima Kenyataan Semua Telah Tertulis Apapun Yang Telah Dijalani Sekarang Itu Sudah Takdir Kita Dari Allah Berusahalah Menerima Jangan Pernah Mengeluh Karena Allah Tahu Kita Adalah Orang Orang Terpilih Karena Allah Telah Memberikan Cobaan Kepada Kita Memberikan Ujian Kepada Kita Mampukah Kita Menjalani Semua Ini Allah Masih Sayang Kepada Kita Karena Allah Masih Memberikan Cobaan Kepada Kita Percayalah Allah Allah Sangat Menyayangi Kita Dengan Demikian Allah Akan Tahu Bapasar Kesabaran Kita Untuk Menjalaninya Hidup Ini Memang Keras Tetapi Tapi Kita Harus Tetap Mensyukurinya Apa Yang Allah Berikan Entah Itu Kesenangan Dan Entah Itu Kebaikan Yang Sangat 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 Dan Sangat Menyiksa Adalah Kepahitan Yang Kita Terima Semua Harus Disukuri Apapun Itu Jadikanlah Cobaan Ini Menjadi Sebuah Pengalaman Menjadi Sebuah Pembelajaran Untuk Menjadi Insan Yang Lebih Baik Jangan Pernah Putus Asah Jangan Menjadi Seorang TKW Atau TKI Adalah Pekerjaan Yang Sangat Mulia Tidak Semua Orang Bisa Melakukannya Harus Berjuang Sendiri Dengan Kuat Mental Harus Kuat Semuanya Semangat Buat Kalian Kalian Dimanapun Kalian Berada Syukurilah Pekerjaan Kalian Gak Selamanya Kita Akan Ikut Orang Pasti Kita Akan Ketemu Keluarga Di rumah Rasanya Aku Sangat Kangen Sama Ibuku Kangen Juga Sama Bapakku Pengen Banget Ketemu Mereka Mereka Sedang Apa Apakah Mereka Baik-baik Saja Di rumah Aku Hanya Bisa Memandangnya Lewat HP Saja Mereka Yang Menjadi Semangatku Mereka Juga Yang Menjadi Penguatku Disini Kata Ibuku Tanya Sama Aku Gimana Nak Gabar Kamu Disana Apakah Baik-baik Saja Aku Selalu Bilang Aku Baik-baik Saja Disini Bu Padahal Sebenarnya Terkadang Aku Sedih TKI Bisa Apa Cuma Lulusan SMA Mau Kerja Apa Di Indonesia Kalau Mau Gaji Besar Harus Kuliah Dulu Disini Aku Punya Bos Satu Perempuan Janda Umurnya Sekitar 62 Tahun Dia Tidak Punya Siapa Siapa Dia Punya Anak Tapi Anaknya Di Amerika Cewek Dan Yang Cowok Ada Dua Dia Jualan Buah-buahan Dan Pos Aku Punya Anjing Kecil Umurnya 13 Tahun Namanya Neo Neo Aku Tinggalnya Di Apartemen Di Lantai Dua Aku Dikasih Kamar Sendiri Alhamdulillah Dikasih Kamar Mandi Sendiri Di Dalam Kamar Yang Besar Yang Luas Sekarang Aku Tidurnya Sendiri Setiap Hari Waktunya Malam Adalah Waktuku Dan Waktunya Pagi Sampai Sore Ya Kerja Kalau Ada Lembur Yaudah Berangkat Lembur Sampai Jam Dua Pagi Itu Aku Lakukan Dengan Ikhlas Semoga Berkah Ya Allah Banyak Orang Yang Tanya Kepadaku Arum Kapan Pulang Arum Kurang Berapa Tahun Lagi Arum Kenapa Nggak Kerja Di Indonesia Saja Selalu Itulah Pertanyaan Yang Aku Dengar Setiap Hari Setiap Saat Dan Setiap Waktu Aku Adalah Anak Terakhir Aku Cewek Sangat Manja Aku Anak Selalu Pengen Disayang Pengen Dicintai Pengen Di Diperhatikan Selalu Itu Yang Aku Inginkan Aku Mau Berterima Kasih Kepada Orang Tuaku Yang Sudah Ngijinin Aku Kerja Di Taiwan Aku Akan Selalu Ingat Kata Katamu Pak Bu Dia Bilang Hati Hati Disana Nak Ya Ikut Orang Kalau Bukan Punyanya Jangan Diambil Selalu Cucur Nak Itu adalah Kunci Keberhasilan Semoga Saja Aku Aku Bisa Dan Semoga Saja Aku Sukses Amin Kunci Kunci Kesuksesan Adalah Di Kita Sendiri Hanya Di Kita Sendiri Nanti Nanti Kalau Aku Sudah Pulang Aku Sudah Di Rumah Buka Usaha Di Rumah Aku Nggak Mau Kerja Lagi Di Taiwan Pokoknya Aku Harus Menabung Dan Menabung Supaya Aku Bisa Buka Usaha Sendiri Nggak Jadi TKW Lagi Kebanyakan Cewek Mau Kerja Ke Taiwan Mereka Itu Takut Tapi Alhamdulillah Aku Termasuk Cewek Yang Kuat Aku Termasuk Cewek Yang Sangat Bisa Membahagiakan Kedua Orang Tuaku Walaupun Aku Disini Hanyalah Seorang Pahlawan Devisa Buat Semuanya Yang Kerja Di Negeri Tetangga Semangat Ya Jangan Mudah Mutus Sasa Suatu Saat Nanti Akan Indah Pada Waktunya Ingat Kita Nggak Selamanya Disini Oke Semangat Buat Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye B Bye 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton